Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka tengah lakukan tindakan penertiban terhadap aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah Kecamatan Koba, Rabu, 31 Agustus 2022. Kegiatan penertiban tersebut dilakukan di tiga titik lokasi, yaitu di sekitaran Tugu Perbatasan Desa Nibung, kawasan Danau Kaolin dan Air Tianggu. Sekretaris Satpol PP Bateng, Wawan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut diajukan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu, pada hari ini pihaknya melaksanakan operasi penertiban tambang timah ilegal dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan penegakan perda. Ia mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk menidaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui pemerintahan di media masa. Pihaknya sama sekali tak pernah melarang para penambang timah untuk bekerja dan menghidupi keluarganya. Namun, penertiban ini harus dilakukan agar kedepannya aktivitas tambang timah ilegal bisa diurus sedemikian rupa menjadi legal sesuai dengan instruksi bupati. Dia berharap, agar kedepannya masyarakat agar tetap memberikan masukan, kritik dan saran kepada Satpol PP Bateng supaya dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan menegakkan perda sebaik-baiknya.